Al-Fatihah 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 Nah gambarannya seperti apa? Misalkan kita membeli pakaian untuk anak kita. Kemudian kita bilang kepada penjual, Pak saya beli pakaian ini ya ukuran XL. Kalau misalkan pakaian ini tidak cocok dengan anak saya, saya kembalikan baju ini ya. Nah seperti itu. Kalau pakaian ini tidak cocok dengan anak saya, atau warnanya tidak disukai oleh anak saya, atau tidak disukai oleh istri saya, nanti saya kembalikan baju ini. Boleh ya? Boleh, kata si penjual. Nah sudah dikasih duit, kita bawa barangnya pulang, ternyata pas sampai di rumah, anak kita tidak suka dengan baju tersebut. Contoh, ya anak kita tidak suka dengan baju tersebut. Maka kita masih boleh membatalkan akad karena ada syarat tadi yang kita sepakati bersama si penjual. Syaratnya apa tadi? Kalau misalkan anak saya tidak suka warnanya. Nah karena ada syarat itu, maka kita boleh kembali ke toko dan membatalkan akad jual beli. Kita kembalikan barangnya, kita minta duit kita kembali. Nah itu namanya apa? Hak untuk membatalkan akad jual beli berdasarkan syarat-syarat. Syarat yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Ini namanya khiar syarat. Nah khiar syarat ini batasnya 3 hari. Khiar syarat ini batasnya 3 hari. Kenapa ada batas 3 hari? Untuk, nah ini kalau hikmahnya saya lihat kenapa dibatasi 3 hari ini karena menimbang inflasi mungkin. Contoh nih ya, baju sekolah anak. Baju sekolah anak. Pak saya beli baju sekolah anak yang ukurannya L atau ukurannya M. Kalau tidak cocok nanti saya kembalikan ya. Dua minggu kemudian baru kita kembalikan ke toko. Contoh. Ini dua minggu contoh. Dua minggu orang-orang sudah mulai sekolah. Berarti tidak ada lagi yang mau beli baju sekolah. Tahun depan mungkin atau semester depan mungkin ada orang yang akan membeli baju sekolah. Ini gambaran ya. Itu inflasi juga sebenarnya ya. Inflasi deflasi walau alam. Pokoknya penjualan tinggi itu ya di musim liburan. Di awal-awal tahun ajaran. Tapi kalau anak-anak sudah mulai sekolah. Maka anak-anak itu sudah punya baju semua. Mereka tidak akan beli baju lagi. Ya mungkin tahun depan atau semester depan atau ada musibah yang menimpa bajunya. Baru mereka beli baju enak. Ini mungkin anak pesantren hilang bajunya. Baru dia beli baju enak. Itulah contoh ya gambaran. Itu namanya apa? Khiar syarat. Hak untuk membatalkan akad jual-beli berdasarkan syarat yang disepakati bersama. Ini lain dengan garansi ya. Kalau garansi itu doman nanti. Ini khiar. Hak membatalkan jual-beli. Memang batal jual-beli. Kalaupun nanti kita akan ganti dengan baju yang baru. Kita kembali ke toko. Kita batalkan dulu nih akad yang pertama. Kita batalkan dulu akad yang pertama. Baru kemudian kita beli baju yang baru. Seperti itulah kira-kira. Yang ketiga. Ada hak untuk membatalkan jual-beli jika barang tersebut ada cacatnya. Kalau barang tersebut ada cacatnya. Dan cacat tersebut muncul. Ada indikator kuat yang menunjukkan bahwasannya cacat itu muncul sebelum terjadinya akad jual-beli. Maka syariat juga memberikan hak baik kepada pembeli ataupun penjual untuk membatalkan jual-beli tadi. Boleh itu membatalkan jual-beli tadi. Pulang dia. Dia sudah beli buku. Pulang dia. Ketika dia baca buku ternyata ada 10 halaman yang putih saja. Misalnya agak salah cetak ya. Gagal cetak ya. Bukunya tebal. Makanya syarat jual-beli itu sebenarnya untuk jual-beli buku ya. Ada syarat maklum itu. Diketahui. Memang pas beli buku itu kita cek per lembar itu. Kita cek per lembar sebenarnya. Sebenarnya ya. Tapi itu dulu lah. Dulu ketika tidak ada tim pemeriksa ini. Kalau sekarang kan sudah ada markah ya silahnya. Ada jaminan dari pabrik atau percetakan. Bahwasannya buku itu sudah memenuhi standar. Kalau dulu enggak. Ini yang kita katakan syarat maklum itu dulu jual-beli kacang itu harus dikupas. Baru kita boleh beli kacang. Ya. Enggak boleh beli kacang itu dengan kulit-kulitnya. Kenapa? Ada horror di situ. Tapi kalau zaman sekarang udah kacang pakai kulit. Dimungkus pula pakai bungkusan yang tidak tembus pandang. Tapi itu tetap halal. Kenapa ya? Standar maklum dahulu dengan standar maklum sekarang itu berbeda. Sekarang ada juga layanan penyamin konsumen. Apa ya silahnya? Ada lembaga penyamin hak konsumen. Sekarang ada yang seperti itu. Satu gambaran ya. Khiar aib. Kita beli kuda. Satu hari kuda sampai di rumah kita. Mati kuda itu. Itu kita enggak bisa mengklaim khiar aib. Karena kita tidak punya indikator. Kita tidak punya bukti bahwasannya kuda itu mati berdasarkan aib yang terjadi sebelum akad jual beli. Bisa jadi kuda itu mati memang karena enggak sesuai dengan suhu kandang kita. Atau ada virus kita yang pindah kepada kuda. Wallahualam kita enggak tahu. Itu contoh. Tapi kalau ada indikasi kuat bahwasannya aib itu sudah ada sebelum akad jual beli terjadi. Ya kita bawa ke dokter kuda. Ini kudanya mungkin kuda yang 2 miliar. Dia bawa ke dokter kemudian diotopsi oleh dokter kudanya ternyata di dalam badan kuda itu ada kanker. Nah itu baru kita bisa klaim. Karena kanker enggak mungkin tumbuh satu hari. Kanker enggak mungkin tumbuh satu hari. Itu contoh. Aib ya. Aib. Biar aib. Apalagi ya. Baju. Sobek misalnya. Sobeknya terjadi sebelum terjadi akad jual beli. Itu juga aib. Itu juga aib. Nah. Nah kalau kita salah beli. Kalau kita salah beli. Kita sudah beli susu strobedi. Kita sudah beli susu strobedi di supermarket atau di minimarket. Kemudian kita bawa pulang. Ternyata anak kita maunya susu coklat. Kemudian kita balik ke minimarket. Kemudian marah-marah kita. Ini apa-apa nih. Saya mau khiar. Hak syariat memberikan hak kepada saya untuk khiar aib. Coklat dan strobedi itu bukan aib. Ini perlu diperhatikan. Khiar aib hanya berlaku jika yang beraib adalah barang. Tapi kalau yang beraib adalah pembeli. Dengan kata lain pembelinya yang bodoh. Itu kan bodoh pembeli. Anaknya enggak suka itu. Dia beli juga itu. Motor pula di minimarket. Minimarket itu orangnya seperti itu ya. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Itu betul. Jual beli itu. Dan dianggap ini minimarket ini berarti melawan syariat. Padahal barang yang sudah dibeli bisa dikembalikan lagi. Bisa dikembalikan lagi kalau ada aib. Kalau enggak ada aib. Kalau tidak ada aib. Kenapa dikembalikan? Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi itu pas. Memang sebegitulah akad jual beli. Membatalkan akad jual beli itu enggak main-main. Tiga ini syaratnya. Yang pertama masih berada di majlis akad. Yang kedua kalau ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Yang ketiga kalau ada aib. Kalau tiga ini enggak ada. Kalau tiga ini tidak ada. Maka enggak boleh akad jual beli itu dibatalkan. Sepihak. Tapi kalau misalkan ikolah. Membatalkan akad jual beli berdasarkan kesepakatan bersama lagi. Datang dia ke penjual. Saya salah beli. Saya ini itu segala macam. Nah pembeli berhak saja dua itu. Boleh dia membatalkan akad jual beli. Boleh dia menolak. Ya saya enggak akan membatalkan akad jual beli. Ya barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan disalahkan penjual ya. Jangan disalahkan penjual. Andai penjual menjawab seperti itu. Kenapa? Karena kita yang bodoh. Karena kita yang bodoh ketika itu. Kalau makanya. Di beberapa mini market. Saya lihat. Ketika menjual popo. Menjual susu anak. Kalau saya dulu beli popo dan susu anak. Itu disebutkan oleh. Kasirnya itu. Pak ukuran XL ya. Pak ini susunya kadaluarsanya. Bahkan disebut kadaluarsanya. Tahun. Kulian Agustus 2024. Seperti itu. Ada kasiran seperti itu. Ada juga kasiran tidak seperti itu. Kalau kasiran tidak seperti itu. Bagaimana? Ya kita kan bisa tengok sendiri juga. Ternyata pulang kita bawa popo. Balik kita lagi ke mini market. Pas sudah saya periksa. Ternyata popo yang anak saya butuhkan itu. Ukurannya triple XL. Seperti itu. Mungkin anaknya sudah TK. Masih pakai popo. Ini ternyata masih XL. Ini ukurannya. Saya mau ganti. Penjual berhak untuk menolak. Jangan dituduh pula ketika itu penjual. Tidak sesuai syariat. Kenapa? Syariat hanya memberikan hak. Bagi salah satu orang yang berakat. Untuk membatalkan akat. Kalau ada aib. Aib. Ya. Aib saja. Kalau bukan aib. Seperti tadi XL. Dia butuhnya triple XL. Malah beli XL. Yang beraib bukan barangnya. Ya. Yang beraib bukan barangnya. Tapi yang beraib adalah orangnya. Ya. Ini hati-hati. Saya banyak dengar. Orang bilang. Mini market itu tidak sesuai syariat. Mini market tidak sesuai syariat. Tidak ada akat. Akatnya pun ada. Ya. Ini total semua barang ini berarti 30 ribu pak. Berarti itu kan akat. Sebenarnya itu akat. Ya. Ini barang ini bapak beli di seharga 30 ribu. Kita jawab. Ya. Sebentar. Ya. Ya. Itu sudah kabul. Ya. Itu sudah kabul. Jadi jangan dianggap ini tidak ada akat. Ini tidak ada khiar. Ada khiar. Ada akat. Ya. Tapi masalah jual beli online itu perlu banyak kajian sebenarnya. Saya pribadi agak rumit juga membahas tentang jual beli online. Ini kenapa? Karena salah satu bentuk jual beli yang terlarang itu namanya baik fuduli. Baik fuduli. Artinya apa? Jual beli itu boleh pakai propsi ya. Ya. Boleh pakai wakil. Ada wakil pembeli. Ada wakil penjual. Si A mewakili pembeli. Si B mewakili penjual. Yang melakukan akat adalah si A dan si B. Itu boleh. Tapi ada kalanya jual beli itu melibatkan si A saja. Si A mewakili penjual. Si A juga yang mewakili si pembeli. Apa kata si A kepada si penjual? Pak. Maukah bapak saya jual barang ini kepada si pembeli dengan harga sekian? Katanya. Mau kata si A. Kemudian datang pula si A ini. Mau kata si penjual. Datang pula si A ini kepada si pembeli. Dan dia nanya hal yang sama. Pak. Mau kata bapak membeli barang si penjual ini dengan harga sekian? Mau. Itu tidak terjadi akat ketika itu. Itu namanya baik untuk fuduli. Gambaran baik fuduli ini kalau dalam muamalah kontemporer seperti dropshipper. Dropship. Makanya agak rumit juga dropship. Orang banyak sekarang dropship. Boleh atau tidak dropship? Ya sebenarnya masalah dropship itu apa? Klaim khliarnya nanti pusing si pembeli ini. Klaim khliar kepada siapa? Apakah kepada si A atau kepada si penjual? Si A ini kalau wakil jelas. Ini wakil penjual. Ini wakil pembeli. Masalahnya si A ini juga mewakili si pembeli. Ya. Masalahnya si A ini juga mewakili si pembeli. Maka baik fuduli itu berusaha kalau misalkan. Yang si A ini mewakili salah satu saja. Mewakili penjualkah dia atau mewakili si pembelikah dia. Kemudian dropship itu masalahnya juga ada pada aluk babat ya. Salah satu syarat jual beli itu. Syarat menjual adalah mil kuttab. La tabiak ma'lay sa'indak. La tabiak ma'lay sa'indak. Sebuah barang itu baru jadi milik kita. Kalau kita sudah mengambil barang itu. Babat. Mengkobat barang tersebut. Kalau dropship itu kita belum mengkobat barang. Itu masalah. Tapi lagi-lagi ini masalah mu'amalah ya. Dan saya akan katakan masalah mu'amalah itu tidak sesempit masalah ibadah. Saya berbeda dengan banyak tokoh-tokoh sekarang. Kalau masalah mu'amalah itu saklek betul. Tidak dicadikan haylah. Istilahnya kan seperti dropship itu selama ini. Selama ini ya. Saya tidak tahu apakah ada masalah dropship selama ini atau tidak. Tapi saya kira dropship pun masih bisa diklaim juga. Garansi bisa diklaim juga. Kalau di Shopee atau di Tokopedia masih bisa kita kembalikan barangnya. Seperti itu ya. Tapi sekarang masalah secara klasik ya kenaannya di situ. Barang belum kita babat tapi sudah kita jual. Kita tidak tahu kualitas barang seperti apa. Kita tidak cek keselamatan barang seperti apa. Sudah kita jual. Masalahnya ada di situ. Itu contoh jual-beli. Tidak bisa pukul rata sebenarnya. Kawan-kawan tolong yang masuk. Langsung matikan saja mikrofonnya ya. Itu tentang masalah khiyar. Tolong perhatikan. Khiyar cuma boleh kalau dua orang itu masih berada di majlis akad. Atau kalau ada kesepakatan antara dua orang tadi. Walaupun tanpa aib. Walaupun tanpa aib. Yang ketiga kalau ada aib. Nah kalau kesepakatan tanpa aib batasnya tiga hari. Kalau aib tanpa kesepakatan batasnya tidak ada. Selama aib tersebut muncul sebelum terjadi akad jual-beli. Selama aib itu muncul sebelum akad jual-beli. Sekarang kita bahas akad jual-beli yang tidak berlaku di dalamnya khiyar. Tidak boleh khiyar. Jual-beli yang tidak berlaku di dalamnya khiyar yaitu as-salam atau salaf. Salam atau salaf. Di beberapa kitab disebut dengan salaf. Di kitab kita disebut dengan salaf. Salam secara bahasa artinya adalah isti'ajal. Menyegerakan. Isti'ajal. Ajalah itu bisa artinya roda. Bisa artinya tergesa-gesa. Isti'ajal itu mendahulukan. Menyegerakan. Wattakdim. Memajukan. Takdim bisa memajukan. Bisa juga mengajukan. Mendahulukan. Wasyara'an. Dan secara syara. Bay'u sya'in mawsufin fid dhimmati. Bilafzith salami awis salafi. Secara syara adalah. Menjual sesuatu. Sya'in. Nah sekarang jual-beli normal. Yang kita jualkan. La tabiak ma'ale sa'indak. Tadi kata Nabi. Ya enggak? La tabiak ma'ale sa'indak. Jangan kamu jual sesuatu yang tidak kamu punya. Berarti enggak boleh kita menjual barang. Kalau barang itu belum ada di tangan kita. Ini secara konsep dasar. Konsep jual-beli. Kita tidak boleh menjual barang. Kecuali barang itu ada di tangan kita. Tapi Nabi SAW datang ke Madinah. Dan orang-orang Madinah sudah biasa melakukan salaf. Atau melakukan salaf. Ya melakukan salaf. Maksudnya apa? Saya beli kurma 2 kilo. Saya beli kurma 2 kilo dengan harga 1 dinar. Eh main di dalam kamar. Dalam kamar main. Saya beli kurma 2 sa' dengan harga 1 dirham. Saya beli kurma 2 sa' dengan harga 1 dirham. Tolong kamu antar besok pagi. Tolong kamu antar bulan depan. Atau tolong kamu antar musim panen nanti. Seperti itu. Itu boleh. Itu boleh ya. Kenapa? Karena kalaupun kebunnya tidak menghasilkan kurma nanti. Pas musim panen. Dia tetap harus mencarikan kurma lain. Pokoknya 2 sa' dengan harga yang sudah disepakati. Ini lain dengan membeli buah di batang. Lewat dia nampak oleh dia pohon kurma sedang berbunga. Dia bilang. Nanti kalau berbuah pohon kurma ini. Saya beli semua buahnya kepada kamu dengan harga 1 dinar. Itu tidak sah. Itu yang tidak sah. Tapi kalau misalkan dia bilang nampak oleh dia. Ini pohon kurma ini berbuah. Dia bilang nanti. Nanti ketika musim panen. Saya beli. Tolong bawa. Ya saya beli lah. Saya beli kurma. Dia tidak bilang kurma kamu. Saya beli kurma kepada kamu. Dengan harga 1 dinar 2 sa' Maka andai kurmanya tadi tidak berbuah sekalipun. Akadnya tadi bukan untuk akad mu'ayan seperti tadi. Tapi sesuatu yang mausuf. Ya ada sesuatu yang mu'ayan. Sesuatu yang memang terlihat. Ada sesuatu yang mausuf. Sesuatu yang diberikan speknya saja. Kriterianya saja. Karena ini akadnya aslinya tidak boleh. Tapi Nabi SAW datang ke Madinah. Dan orang-orang Madinah sudah terbiasa melakukan akad ini. Dan Nabi tidak melarang. Berarti boleh jadi. Berarti boleh akad ini. Ini keluar dari kaedah sebenarnya. Tapi Nabi diamkan. Berarti itu takdir. Menyetujui praktek kat salam. Kat salam ini. Nah itu gambaran dulu ya. Jadi. Bay'u syai'in. Mausufin. Menjual sesuatu bukan mu'ayanin. Bukan sesuatu yang jelas. Tapi sesuatu yang mausufin. Yang diberikan kriterianya. Diberikan sifat-sifatnya. Tolong carikan saya kuda. Umurnya dua tahun. Jenisnya. Jenis kuda Jerman. Warnanya hitam. Itu contoh. Mausufidzimah. Jadi dia mesti cari kuda seperti tadi. Dimanapun dapatnya. Pokoknya dia sepakat dengan harga. Kalau untuk barang-barang yang jelas. Barang kali bisa. Seperti. Seperti. HP jelas. Kalau mebalikan saya. iPhone 16 Pro Max. Belum keluar. Seperti PO. Itu lah pre-order. Tapi kan speknya jelas. Speknya jelas. Barangnya belum ada. Itu gambaran. Dan hal ini boleh kita banyak tanya ya. Jangan dibilang pula. Tolong carikan saya sapi betina. Tolong carikan saya sapi betina. Warnanya apa? Itu biasa. Ini dalam jual beli. Ini dalam jual beli. Ditanya. Itu tentang mausuf. Kemudian jualnya bagaimana? Fidzimah. Dalam tanggungan. Dalam tanggungan maksudnya apa? Pokoknya selama barang dengan spek tertentu itu belum dapat. Dia masih nanggung itu. Fidzimah itu tanggung jawab. Dia tetap bertanggung jawab untuk mencarikan barang dengan spek tertentu. Fidzimah. Ya berarti mausuf Fidzimah itu. Pokoknya tidak ada labas. Tidak ada labas. Tidak ada waham di situ. Jelas lah kira-kira barangnya seperti apa. Nah. Ada akad yang dulu tidak boleh pre-order seperti ini. Ini pre-order lah kira-kira kita bahasakannya. Pre-order. Tapi berdasarkan sifat-sifat yang sudah disepakati. Zaman dahulu tidak boleh baik mussalam terhadap barang-barang yang dimasak dengan api. Tidak boleh pre-order barang yang dimasak dengan api kecuali madu. Kecuali madu. Kalau dalam kitab kita pikir kecuali madu. Kenapa madu? Madu dimasak pakai api kah? Ya. Kalau orang Arab seperti itu. Madu. Madu. Hutan. Diambil. Dimasak dengan api. Apa gunanya dimasak dengan api? Kalau tidak salah dulu saya Mustafa bilang. Saya tidak tahu juga ya pabrik madu seperti apa. Tapi dengan cara dipanaskan madu tadi ada lilinnya. Mungkin royal jelly atau apa namanya. Wax. Biwax. Jadi sisa-sisa lilin-lilin lebah itu ngapung dia ke atas. Ngapung dia ke atas. Itu disingkirkan. Sehingga madu yang diterima itu memang madu murni. Kalau madu seperti itu memang boleh. Walaupun disentuh api. Tapi seperti roti, kue. Zaman dulu tidak boleh. Pre-order kuetar seperti itu. Saya beli kuetar. Saya beli kue biskuit. Saya beli kue ini. Dulu tidak boleh. Sekarang boleh. Kenapa sekarang boleh? Karena dulu standar besar kecil api itu kita tidak bisa ukur. Tapi kalau sekarang kita bisa ukur temperaturnya. Kita bisa ukur menitnya. Berapa menit dia akan dimasak. Berapa suhu apinya seperti itu bisa sekarang. Maksudnya orang dulu mustahil membuat dua kue identik. Orang dulu mustahil membuat dua buah kue yang identik. Tapi orang sekarang sangat mungkin membuat dua buah kue yang identik. Nah ini contoh bagaimana hukum itu berubah sesuai dengan zaman. Zaman dahulu tidak boleh pre-order kue. Zaman sekarang boleh pre-order kue. Zaman dulu tidak boleh pre-order kue. Karena orang tidak mungkin bisa membuat dua kue yang identik. Karena orang dulu tidak punya jam yang sedetail sekarang. Menitnya orang dulu tidak punya oven yang sedetail sekarang untuk mengatur suhunya. Kalau sekarang boleh. Karena orang bisa membuat dua buah kue yang identik. Ya itu contoh. Tapi sesuatu yang tidak bisa. Yang benar-benar tidak bisa sama. Identik. Itu tidak bisa dianurkan ya. Tidak bisa disalamkan. Tidak bisa dibayas salamkan. Lalu bagaimana caranya abuat dulu sesuatu itu. Kalau memang tidak bisa diukur. Baru kita beli. Itu pre-order. Terus apa lagi? Bilafzid salami awis salafi. Dengan lafaz salam atau salam. Pasal kita P.O. 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 Arkanu salami rukun-rukun salam. Arkanu salami khamsatun. Rukun-rukun salam. Ada lima. Pasal jatuh. Muslimun. Muslim di sini bukan orang Islam. Orang kafir pun tidak masalah. Ini kan mengamalah. Muslim itu apa maksudnya? Orang yang menyerahkan. Ini pembelilah. Kalau dalam jual beli normal ini pembeli. Muslimun artinya orang yang memberikan duit. Saya beli. Saya berikan. Saya. Apa istilahnya? Saya salafkan seekor kuda hitam. Kuda Arab warna hitam. Yang usianya dua tahun kepada kamu. Dengan harga tiga miliar. Ini duitnya. Ini namanya Muslim. Orang yang menyerahkan. Orang yang penjual. Dalam hal ini berarti. Muslimun ilaihi. Muslimun ilaihi. Itu orang yang menjual. Terus apa lagi? Wa muslamun fihi. Muslimun fihi. Itu namanya apa itu? Barang yang diakatkan. Barang apa? Kuda hitam tadi. Kuda hitam Jerman dua tahun. Kemudian apa lagi? Warak sumal. Kemudian ini warak sumal. Harga. Warak sumal. Nah. Dalam akad jual beli salam. Dan nanti kita bahas syaratnya. Nanti kita bahas syaratnya. Bukannya itulah. Ada penjual. Penjual disini namanya Muslim ilaih. Ada pembeli. Pembeli disini namanya Muslim. Ada barang. Barang disini namanya Muslim fihi. Ada uang. Uang disini namanya warak sumal. Syarat warak sumal sama seperti dalam akad jual beli. Harus suci. Harus. Harus maklum dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada syarat. Ada lafaznya. Lafaz salam. Nah. Sekarang syarat sah akad salam. Syurutu sihatis salami. Ziyadatan ala syurutil baik. Sebagai tambahan atas syarat jual beli. Syarat jual beli. Kita sudah bahas syarat penjual. Syarat pembeli. Syarat barang ya. Syarat barang. Syarat lafaz juga sudah kita bahas. Syarat barang yang paling utama ya. Ada lima ya. Jadi jangan ditanya juga di grup ya. Ini mohon maaf. Kadang-kadang ada yang nanya inbox pada saya Ustaz. Apakah. Apakah tai sapi itu najis Ustaz. Kalau najis bagaimana akad jual belinya. Itu sudah kita bahas berkali-kali ya. Makanya rajin-rajin lah hadir. Sabtu pagi ini. Kalau enggak hadir izin lah. Misal dari. Itulah ya. Saya sudah tahu nih banyak yang akan bolos. Makanya saya buat akad kuat di awal. Akad kuat di awal. Denda lima ratus ribu. Kalau enggak hadir saya buat. Ustaz saya enggak bisa bayar lima ratus ribu. Ustaz saya bikin waktu awal kan. Enggak masalah. Kalau enggak bisa bayar lima ratus ribu. Bikin perjanjian dengan diri kamu. Misalkan kalau saya enggak hadir hari ini saya akan puasa. Kan saya buat juga seperti itu. Ada yang dengan puasa hukumannya itu ya. Ini enggak tahu nih. Kayaknya ada yang puasa sudah empat puluh hari utang ini ya. Agar sering enggak hadir. Lanjut, lanjut, lanjut. Sebenarnya itu juga akad nikah seperti itu ya. Saya ingatnya akad nikah. Kenapa dalam akad nikah itu ada mahar? Akad nikah itu ada mahar biar orang enggak gampang-gampang cerai aja. Kalau nikah tanpa mahar itu kan muncul rasa enggak suka pada istrinya. Yaudah lah cerai aja lah kita katanya. Tapi kalau ada mahar. Ada sewa tenda. Ada catering. Jadi dia mikir. Aduh kalau cerai ini tenda empat puluh juta. Catering empat puluh juta. Ada lapan puluh juta. Maharnya satu mobil Innova Zenit. Kemarin ya enggak. Aduh kalau cerai ini rugi saya. Enggak mau dia cerai. Jadi mikir dia cerai. Ini kalau seperangkat alat sholat adalah cerai aja lah. Alah cuma saja ada. Itulah gambaran ya. Jadi sebenarnya mahar itu menunjukkan komitmen aja. Sama dengan kita belajar ya. Tunjukkan komitmen. Itulah ada yang lain ya tadi. Apa hukum jual beli teh sapi. Helah-helah sudah kita jelaskan ya. Bagaimana caranya agar jual belinya itu tidak terbarang. Lanjut lanjut lanjut. Apa syaratnya yang pertama? Hululuraksilmal. Hululuraksilmal. Maksud hululuraksilmal itu apa? Harga. Harga. Duit. Itu sudah menjadi milik si penjual ketika terjadi akad. Ya. Harga. Itu sudah menjadi milik penjual ketika terjadi akad. Hululuraksilmal. Wataslimuhu fil majlisi. Dan langsung menyerahkannya di majlis. Serahkan duit di majlis. Nah. Tidak ada takabut ya. Dan serah terima. Terus. Wabayanumakanitaslimi. Dan menjelaskan tempat serah terima. Serah terima barat. Saya beli kepada kamu kuda dengan spek seperti ini. Dengan harga 3 miliar. Ini duitnya 3 miliar. Nanti kita serah terima. Terserah saya ya. Dia bilang seperti itu. Tidak sah. Beda dengan jual beli normal. Kalau jual beli normal kan serah terimanya nanti tetap di situ. Tetap di situ kan. Kalau jual beli normal. Tapi kalau PO harus jelas-jelas. Serah terimanya nanti di mana? Apakah diantar ke alamat? Jangan-jangan nanti saya beli. Saya beli kepada kamu kuda dengan spek seperti ini. Dengan harga 3 miliar. Serah terimanya nanti di Wakanda. Kan tidak mungkin. Terus jelas juga. Makanya taslim. In uslima biya mahalin gairi salih nilau. Kalau misalkan. Misalkan nih. Dia mau beli kuda. Tapi mereka melakukan akad di laut. Mereka melakukan akad di kapal pesiar. Dia ketemu penjual kuda di kapal pesiar. Eh bro. Jualan kuda sekarang. Iya bro. Ini saya mau beli kuda Jerman. Kan tidak mungkin salah terima di kapal itu lagi. Dia cari kuda. Tidak mungkin salah terima di kapal itu lagi. Nah jika mereka melakukan akad salam. Bi mahalin di sebuah tempat. Yang tidak cocok untuk barang yang dibeli. Maka harus ditentukan. Di mana nanti serah terimanya. Tapi kalau di tempat yang cocok. Misalkan dia pergi ke tempat peternakan kuda. Dia tanya ada anak kuda Jerman di sini. Tidak ada apa. Saya mau beli kuda Jerman. Usia 2 tahun. Warnanya hitam. Dengan harga 3 miliar. Ini duit 3 miliar. Nah itu sudah maklum tuh. Berarti nanti dia jemput ke situ. Itu gambaran ya. Dia jemput ke situ. Kenapa? Karena makamnya. Karena tempatnya di situ. Itu cocok untuk jual beli. Kuda. Tapi kalau di tengah laut. Seperti tadi. Atau dia di atas pesawat. Enak. Di atas pesawat. Ketemu dia dengan penjual Lamborghini. Usaha apa bro sekarang? Ini jualan Lamborghini bro. Oh mantap. Itu saya mau beli Lamborghini. Ini duit saya. 20 miliar ya. Tolong antarkan. Saya beli Lamborghini. Dengan spek ini. Warnanya hitam. Hitam dop. Kepada kamu. Dengan harga 20 miliar. Misalkan seperti itu. Enak. Berarti tidak mungkin dia nanti serah terima di atas pesawat lagi kan. Maka jelas-jelas. Nanti kita. Kita di rumah saya saja. Atau nanti kita jemputnya di rumah kamu saja. Itu boleh. Ya. Dijelaskan tempat aslim. Tempat serah terima. Atau. Kanal muslimu fihi mu'ajjalan. Walihamlihi ila makanil akdimu. Atau. Mereka melakukan akad di tempat yang jauh. Dan untuk membawa barang tadi. Objek tadi ke tempat dilaksanakannya akad. Itu butuh biaya. Maka kalau memang butuh biaya. Disebutkan di awal akad. Nanti ongkir lah istilahnya ya. Ongkir ditanggung siapa. Kira-kira seperti itu. Agar jangan nanti saling lempar saja. Bro. Ini kuda ente udah datang nih. Apa katanya? Eh. Kamulah yang jemput. Ente lah yang jemput. Antum lah yang jemput. Ana. Ana disini aja. Antum lah yang jemput. Biar agak syari sedikit pakai Ana. Antum dia kan. Antum lah yang jemput. Ana disini. Antum lah kan antum yang beli. Antum lah antum yang jual. Jadi. Menimbulkan. Anu nanti kan. Menimbulkan konflik nanti. Makanya jelas-jelas. Kalau butuh mu'nah. Kalau butuh biaya. Ya biaya pengantaran seperti itu. Kalau dijelaskan dari awal. Nanti ente tunggu aja di rumah. Nanti ente tunggu aja di rumah. Bro. Kalau misalkan kudanya udah ada. Saya antar ke rumah ente. Itu aman. Itu dijelaskan dari awal. Terus. Wal-qudratu ala taslimi. Waqta wujubihi. Dan mampu menyerahkannya ketika wajib menyerahkan. Ya. Jadi dua minggu lah. Kira-kira dua minggu. Berarti itu batas maksimal. Sebelum dua minggu. Dia antarkan itu lebih baik. Tapi kalau dia gak akan mampu mencari. Ya bilang aja dari awal. Bilang aja dari awal. Dan saya agak malas ya. Kadang-kadang beli barang itu susah. Susahnya penjual yang gak jelas. Gak jelasnya karena ingin memark up harga. Saya mau beli cat duko untuk motor. Motor agak lecet sedikit catnya. Kan kita butuh cat sedikit. Ini juga pre-order. Ini contohnya. Datang kita ke toko cat. Saya bawa motornya. Bang ini cat motor seperti ini ada gak bang? Waduh gak ada bang. Dia bilang gitu kan. Padahal kita tahu ini toko cat kan bisa aja dia ngaduk cat. Gak bisa diaduk bang. Aduh ini susah nih bang. Ini dof bang. Iya dia mau mark up harga. Bilang aja harganya berapa kan jelas gitu kan. Ya udah lah. Kalau gak bisa saya pergi cari toko cat yang lain. Saya bilang aja gitu kan. Itu kadang-kadang kita sukanya online. Karena gak berbelit-belit kan. Online siap mantap. Spek bagus siap. Check out gitu kan. Kadang-kadang beli di toko. Kita gak jadi beli. Tukang parkir udah berdiri aja dekat motor. Tapi di Sumatera Barat gak separah medan kayaknya tuh ya. Ngeri sini bu ya. Ngeri. Itulah. Saya lihat di FYP, TikTok, masalah parkir tuh di medan semua. Kan baru juga ya. Lanjut. Ini ada syarat saksi juga nih ya. Ada syarat saksi. Dan mengetahui lil aqidaini. Bagi dua orang yang berakat. Dan dua orang saksi. Ada saksi nih. Nah makanya kalau PO di toko online tuh barangkali Shopee tuh jadi saksi juga ya enak. Banyak kerjaannya. Jadi saksi iya. Jadi marketplace-nya iya. Tempat. Istilahnya Shopee itu istilahnya mallnya ya enak. Dan setiap seller itu menyewa kios-kios. Kios-kios virtual di Shopee tersebut. Itu gambaran ke ya. Wah repot juga nih. Wal ilmu lil aqidaini wa adlaini bil awsafillati. Dengan sifat-sifat allati yakhtalifu bihal gharadu ikhtilafan zahiran. Dengan sifat-sifat yang menjadi definisi. Yang terdefinisi dengannya. Yang berbeda dengannya itu tujuan ikhtilafan zahiran. Nampak bedanya. Kalau nggak jelas perbedaan itu kacau. Saya beli kuda dengan berat 200 kg. Yang tadi antarkan kuda dengan berat 200 kg. Tapi bukan berat karena otot. Karena obesitas gitu kan. Itu agak susah juga. Ini dulu kalau ada zaman perbudakan ya. Zaman perbudakan. Membeli budak juga seperti itu. Saya mau beli budak untuk kerja di perkebunan saya. Yang usianya 17 tahun. Yang tingginya 170. Berkulit hitam. Misalkan dia bilang seperti ini. Berkulit hitam. Itu sudah cukup kira-kira. Kulit hitam usia 17 tahun. Tinggi 170. Sehat. Sebutkan seperti itu. Itu sudah jadi. Saya mau cari budak perempuan untuk menyanyi sebelum saya tidur. Kan ada juga budak dibeli untuk nyanyi. Untuk tuannya ya anak. Saya mau beli budak untuk mengajari anak saya matematika. Dia cari budak dari India atau dari Persia. Nah memang dulu India dan Persia lumayan maju untuk masalah matematika. Saya ingin cari budak untuk mengajari anak saya bahasa Romawi. Nah dicari budak dari Romawi. Jangan dianggap budak itu menderita semua ya. Tidak semua budak menderita. Makanya Islam juga tidak menyanyi-menyi datang Islam merdeka semua budak. Tidak. Kita katakan kalau budak merdeka semua dalam satu hari. Maka angka pengangguran akan tiba-tiba membeludak. Tidak semua orang. Ada sebagian manusia yang baru akan bergerak kalau dia diperbudak. Dan sekarang banyak kayaknya ya. Banyak manusia yang baru bergerak kalau dia diperbudak. Kalau dia tidak diperbudak dia mager. Dan itu banyak. Coba bayangkan ya. Tiga tahun aja. Tiga tahun Jepang di Indonesia. Ada lubang Jepang. Kalau di Bukit Tinggi. Ada lubang Jepang. Luar biasa. Sekarang memperbaiki jalan aja. Tiga puluh tahun. Tidak selesai-selesai kan. Coba bayangkan ya. Perbudakan itu ada sisi positifnya ya. Tapi jangan bilang saya yang dukung perbudakan juga. Sisi positifnya apa? Anak-anak mager ini tidak mager lagi dia. Apa efek perbudakan? Efek perbudakan itu berdiri piramid. Tapi tetap tidak manusiawi ya. Sekarang ada budak korporat. Ya budak korporat sekarang. Itulah contoh orang tetap bergerak kan. Dia selalu ngeluh enak. Ngeluhnya apa budak korporat ini. Oh lingkungan kerja toksik. Inilah jam kerja susah lah. Tapi pas menerima gaji ketawa juga kan. Itu lebih manusiawi lah kira-kira. Sekarang ini. Kalau saya lihat anak-anak muda sekarang ini. Menuju Indonesia cemas. Tambah pula wapres kita wibu nanti. Elah kacau. Jangan-jangan tontonannya bukan Slemdang atau Naruto. Takutnya tontonan entah anime genre apa. Nggak tahu kita kan. Itulah. Boleh ya sebenarnya. Kalau misalkan anda-anda semua jadi pejabat. Nanti hobi. Misalkan Tamiya waktu kecil. Nggak sempat beli Tamiya. Pas besar mau beli Tamiya. Balas dendam. Silahkan. Tapi jangan di kantor lah. Saya di kantor. Ada-ada. Itu menodai guru-guru. Saya sebagai guru merasa terlecehkan. Saya bilang pada anak-anak. Jangan main-main. Jangan nonton anime dulu. Kalau kalian belum hafal curumiah. Saya bilang seperti itu pada anak-anak. Kalau misalkan terserpia belum hafal. Jangan maraton one piece dulu. Saya bilang seperti itu. Eh ini. Ini tolong ya kawan-kawan yang di sini juga. Jangan pernah upload. Walaupun kawan-kawan suka nonton bola. Jangan upload. Lagi nonton bola di Instagram. Walaupun suka bola. Alhamdulillah. Perancis jadi juara piala Eropa. Jangan upload. Ada yang seperti itu. Tidak usah upload-upload. Yang kita upload yang positif saja. Tidak upload. Kegiatan menyenangkan istri. Tidak salah. Biar para jumlah terpancing. Ini. Bola lah. Inilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan di upload. Ini. Marah bangga. Dilikut media. Pula. Gimana saya mau menjelaskan pada murid-murid saya nanti. Eh kalian tolong. Jangan. Kalau ada duit. Jangan beli. Apa yang salahnya itu. Action figure. Yang beli action figure. Dragonball. Yang beli action figure. Hanamichi. Saya bilang seperti itu. Ya tapi tiba-tiba nanti. Anak-anak murid. Kenapa Ustaz seperti itu Ustaz. Ustaz takut kami tidak jadi orang sukses. Ustaz lihat. Ustaz press itu. Akan kacau juga saya. Lanjut. Saya juga pribadi. Ada juga hal-hal yang tidak bisa saya beli waktu kecil. Kemudian saya beli ketika sudah dewasa ya. Contohnya. Riffel air. Water gel gitu kan. Padahal-padah ya ya. Bedil-bedil mainan itu. Mantap. Saya beli juga. Ya. Saya juga beli mobil remote-remote gitu ya. Karena waktu kecil tidak sempat main yang mantapnya gitu kan. Ya tapi kan tidak saya pamerkan juga. Ini malah di. Aduh. Insya Allah nanti kalau sudah dilantik. Tidak ada lagi musibah yang menimpa Indonesia. Insya Allah. Kenapa? Karena musibah besarnya sudah naik gitu. Astagfirullahaladzim. Anjol. Yang keenam ya. Dan menyebutkannya. Menyebutkan sifat-sifat tadi. Di dalam akad. Dengan bahasa yang ya'rifuha. Yang dipahami oleh. Al-akidani. Dua orang berakad. Wa'adlani. Dan dua orang saksi yang adil. Penting ada saksi ya nak. Kalau dalam jual beli sebenarnya saksi itu sunah. Tapi kalau dalam jual beli salam. Saksi itu mesti. Syarat. Saksi ini bukan rukun ya. Saksi bukan rukun akad. Berarti cuma syarat akad. Ya. Saksi itu bukan rukun akad. Tapi syarat akad saja. Masuk dalam syarat. Ya. Syuruh tusihah. Syarat saja. Suratussalami. Bentuk akad salam. Bentuk akad salam. Ayakula zaidun li'amrin. Bahwa berkata zaid bagi amar. Aslam tu ilaikah di ilmi'ah. Saya serahkan kepada engkau. Ini seratus. Seratus apa? Seratus dinar. Fi abdin. Ini membeli. Membeli budak dia niat. Ya. Membeli budak dia ternyata. Kenapa budak? Karena itu tadi. Tujuan budak banyak ya. Belajar matematika. Belajar bahasa asing kah. Pokoknya kita kena hidup bukan di zaman perbudakan ya. Kita kena tidak hidup di zaman perbudakan. Kalau kita hidup di zaman perbudakan. Mungkin kita akan memandang budak itu berbeda. Karena banyak budak-budak yang lebih terhormat hidupnya daripada orang merdeka tapi miskin. Kebetulan dia budak. Dan tuanya itu orang kaya. Dia dikasih baju yang bagus. Tapi ada orang merdeka tapi miskin. Ini budak yang seperti ini. Atau budak Ali bin Abi Talib. Enak. Budak Ali bin Abi Talib. Kan enak. Jadi budak Ali bin Abi Talib. Dia bisa setiap hari bertabaruk dengan Ali bin Abi Talib. Jadi saya serahkan kepada kamu. 100 dinar ini. Dalam apa? Abdin. Zanji. Seorang budak. Zanji. Niger. Apa bahasa halusnya sekarang? Afrikan. Enggak. Afrika. Ibn Khamsi Sinin. Usianya lima tahun. Tu luhuhuham satu asbar. Panjangnya lima jengkal. Karena dulu tidak ada satuan internasional ya. Tidak ada metrik sistem kan. Tidak ada metrik sistem. Makanya orang pakai imperial sistem ya. Jengkal lah. Pakai soa. Seperti kita sebutkan kemarin. Tu salimuhuli. Urratashah dikatha. Fibala dikatha. Kamu serahkan kepada saya. Awal bulan ini. Di negeri ini. Ditentukan tempat dan waktunya. Fayaqulu amrun. Lalu berkata si Amar. Qabil. Fayaqula amrun. Ini atas kepada ayakula di atas ya. Fayaqula amrun. Qabil. Berkata si Amar. Saya terima. Ini sudah ada jenisnya. Sudah ada. Dan ini berarti budaknya laki-laki ya. Abdud. Budaknya laki-laki. Umurnya sudah. Jenis bangsanya juga sudah. Umur lima. Umur lima itu berarti kita tidak tahu. Apa gunanya dia beli budak. Tidak tahu kita apa gunanya dia beli budak. Bisa diarahkannya nanti. Kalau usia lima tahun. Mungkin nanti bisa dijadikan. Pasukan elit. Seperti dinasti Mamalik. Dinasti-dinasti Islam itu kan. Ada budak-budak yang berkelas. Budak-budak berkelas. Bahkan membangun nanu. Membangun kerajaan. Dinasti Mamalik. Jama' dari Mamluk. Dinasti Mamalik. Jama' dari Mamluk. Budak-budak dari Asia Tengah. Suku bangsa Turki. Banyak mereka itu. Kalau jadi tentara hebat-hebat kan. Dua suku bangsa yang terkenal hebat. Kalau berperang itu. Yaman dengan Turki. Asia Tengah itu. Kalau kata Syed Mustafa. Orang-orang suku Turkistan itu. Kenapa hebat-hebat berperang. Karena mereka suka makan kuda. Hebat mereka berperang. Sama dengan orang Mongol kan juga makan daging kuda. Kalau orang Indonesia ini. Karena suka makan ayam. Makanya dia ribut aja terus. Kalau yang suka makan sapi aja. Dia emosinya kurang. Pasif aja. Makanya saya imbakan ya. Makan sapi dan makan ayam ya. Tapi gak tau ya. Apakah itu canda-canda Syed Mustafa aja atau enggak. Tapi beliau bilang. Orang Afrika itu suka makan kerah. Makanya orang Afrika itu dia hyperreaktif. Suka loncat-loncat. Coba. Kan ada orang buat meme ya. Ketika orang kulit putih melihat pertunjukan sulap. Dan itu menarik. Apa katanya? Tapi kalau orang negro melihat sulap. Dan itu menarik. Wuh, 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 wuh. Dia bilang. Wadah, wadah. Seperti yang dia bilang. Itu kata beliau. Allah malam ya. Orang Eropa suka makan babi. Makanya mereka itu gak terlalu memperhatikan kehormatan hubungan badan. Seperti itu. Orang Asia Tengah itu makan kuda. Makanya mereka kalau berperang mantap. Orang Indonesia ini suka ayam ya. Makanya. Kan paling terkenal. Netizen Indonesia itu paling terkenal di dunia. Saya lihat kadang-kadang. Sekalinya YouTuber lu ada itu bahas saya cinta Indonesia. Gitu. Fair, proud, Indonesian. Itulah mana kulit. Salam ya. Salam pertemuan selamanya kita bahas rakan. Jin tanya, Bu ya. Silahkan, Ustaz Safri. Mengenai fiar dulu tadi, Bu ya. Jadi kalau dijumpailah ada cacat, Bu ya. Terus barang mau dibalikkan. Nah ini pembalikan barang kalau ongkos ditanggung sama ini, sama apa namanya, sama pembeli itu gak ada masalah, Bu ya. Memang aslinya pembelikan. Kalau dalam konsep dulu lah ya, kan pembeli datang ke toko. Nah, konsep dulu kan pembeli datang ke toko. Pembeli kemudian menyerahkan kembali barang tersebut kepada si pendibat. Kan seperti itu. Jadi kalau sekarang... Nah, kepahalan nih, Bu ya. Ongkos untuk membelikan barang, Bu ya. Terus, apa namanya. Dibalikkan dengan harga yang disepakat itu boleh, Bu ya. Misalnya ada cacat tadi, Bu ya, kan. Jadi, ngembalikan barang itu, ongkosnya sekian, gitu kan. Udahlah, daripada repot-repot, udah aku kasih lagi lah setengah harga, gitu, Bu ya. Itu boleh seperti itu, Bu ya. Boleh saja. Itu solo saja. Sebenarnya kan penjual berhutang kepada si pembeli. Ya, itu solo. Namanya solo. Ya, istilahnya mencari solusi untuk masalah. Namanya solo. Nanti kita bahas juga solo, ya. Baik, Bu. Kita bahas juga nanti solo. Kemudian masalah salam tadi, ya. Jadi kalau gambaran agen ini bagaimana, Bu ya? Jadi ada orang nitip mau cari barang dengan harga sekian. Tapi karena dia agen, tahu pula dia nanti kalau aku nyari dengan harga pas-pasan gini, nggak akan dapat untung, gitu, Bu ya. Jadi dia dititipin uang sekian juta, dia cari harga barang yang di bawahnya. Nah, itu biar dapat keuntungan. Tapi nanti ketika ditanya, ya ini harganya sekian, gitu. Itu bagaimana, Bu? Kalau agen ini bertindak sebagai wakil si pembeli, nggak boleh. Kalau dia wakil si pembeli, ya. Istilahnya tolong carikan. Tolong kamu belikan untuk saya ini. Istilahnya kan, kalau dia wakil, dia harus ngomong. Upah saya membeli sekian. Nanti harga barangnya saya akan laporkan secara transparan, seperti itu. Kalau dia wakil. Tapi kalau dia bertindak sebagai penjual baru, istilahnya dia pergi ke konter, seperti itu. Memang orang ini kerjanya jual HP. Tapi kebetulan HP-nya nggak ada. Saya mau beli HP ini, speknya ini, segala macam. Kemudian si penjual bilang, oke Pak, harganya 7 juta. Itu nggak masalah. Itu nggak masalah, ya. Itu gambaran saja yang nanti diterapkan saja. Apakah orang ini wakil si pembeli, ataukah dia memang menjual kepada si pembeli? Wakil si pembeli atau menjual kepada si pembeli? Kalau dia wakil si pembeli, maka transparan. Kalau mau upah, sebutkan. Saya mau upah sekian. Tapi kalau dia adalah penjual juga, dan barang itu nggak ada di tokonya, dan dia bisa menghadirkan barang itu ketika waktu yang disepakati, maka berarti nggak masalah. Mau dia jual 2 kali lipat, 10 kali lipat pun nggak masalah. Dan sekarang hati-hati ya, masalah banyak fooduli. Itu banyak sekarang skam penipuan seperti itu. Banyak fooduli. Kita pasang info jual motor di Facebook. Kemudian dia upload lagi motor itu di halaman dia, dengan harga setengah. Dengan harga lebih murah. Menarik penjual. Menarik pembeli. Kemudian dia bilang, Pak, saya tertarik dengan motor ini. Oke, siap. Nanti silahkan cek motor ini ke rumah adik ipar saya. Dia bilang seperti itu. Dia telpon penjual. Pak, nanti kalau ada yang cek barang, ngaku saja sebagai adik ipar saja ya. Kira-kira seperti itu dia bilang. Ini kan contoh baik fooduli juga. Ya, makanya hati-hati. Ini rawan skam lah istilahnya baik fooduli. Ini berbeda dengan salat. Berbeda dengan salat. Kalau salam, ada namanya wakil. Wakil itu seperti tukang pakang. Tukang pakang kalau bahasanya di Minang. Kita titipkan motor kita di toko motor seperti itu. Kita titipkan. Karena bisa jadi seperti itu. Kita titipkan motor kita di toko motor. Maka berarti, orang toko motor ini menjadi wakil kita dalam menjual motor. Akatnya terserah. Ya, akatnya terserah. Apakah akatnya dia jual secara transparan, kemudian dia ambil presentasi sekian. Bisa jadi seperti itu. Apakah akatnya di per hari. Misalkan per hari motor itu ada di toko dia. Maka sekian kita bayar ya terserah. Itu contoh-contoh. Tapi kalau bayar pesalam dengan agen, tergantung. Apakah agen itu wakil si pembeli, atau dia menjual kepada si pembeli. Kita lihat saja prakteknya seperti apa ya. Itu barangkali. Terakhir, Buya. Masalah ini, Buya. Masalah forex atau trading ini, Buya. Ini bagaimana pandangan dari fikirnya, Buya? Dengan trading emas, Buya. Dengan trading jual beli emas itu, Buya. Kayaknya itu banyak riba. Bukan riba fadol ya, tapi riba nasihatnya banyak. Kayaknya banyak. Makanya sebenarnya banyak aspek yang perlu dikaji untuk forex. Saya pribadi untuk, saya katakan berkali-kali ya, untuk fikir kontemporer. Fikir kontemporer. Sebenarnya bisa saja dicadikan haylah agar halal. Bisa dicadikan haylah. Kalau orang Islam ini tidak main juga dengan konsep perekonomian moderat. Dengan alasan riba, dengan alasan loror. Maka kita akan jauh tertinggal. Ini saya berikan contoh ekonomi makro ya. Pak kata orang Islam, saya tidak mau minjam duit di bank. Biarlah saya usahanya kecil, asal usaha saya jujur seperti itu. Sehingga dia usahanya cuma jualan pical saja, atau jualan gorengan saja, seperti itu. Anggap seperti ini. Kemudian dia jalan-jalan di kota, nampak tempat pencucian mobil besar ini, orang kafir punya. Nampak restoran besar orang kafir punya. Nampak supermarket orang kafir punya. Kenapa? Nyatakan orang-orang kafir ini, tidak takut untuk minjam duit ke bank. Tuh. Tidak takut mereka pinjam duit ke bank. Secara mikro kan oke. Kebutuhan hidup saya terpenuhi. Saya bisa memberi makan anak saya dan isteri saya. Oke itu. Tapi secara makro dia lihat, ini orang-orang kaya, ini orang kafir saja semua. Dia bilang seperti itu kan. Ini usaha besar di kota saya, orang kafir saja punya semua. Nah secara makro pasti ada rasa sayang. Kenapa ini orang-orang kafir saja yang kaya semua? Kenapa? Karena mereka tidak takut ambil resiko seperti itu. Makanya nanti kita akan bahas dalam masalah korak. Bahwasannya pinjaman bank yang produktif itu masalahnya bukan riba tapi goror. Nanti itu kita bahas. Nanti itu kita bahas ya. Tapi itulah gambaran, itulah gambaran ekonomi kontemporer ini seperti forex, trading-trading yang seperti itu. Kita tinggalkan sama sekali, ya kita rugi juga jadinya. Kita rugi juga jadinya. Makanya perlu dirumuskan formula bagaimana caranya agar kita tidak meninggalkan itu. Namun kita tinggalkan prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan syariahnya riba, nasihatnya dihilangkan, seperti itu ya. Gorornya dihilangkan. Walaupun susah, itu gunanya belajar fikih mu'amalah. Itu gunanya belajar fikih mu'amalah. Jangan bahas zakat-zakat. Terus ini saya lihat tokoh-tokoh pakar fikih mu'amalah, pakar ekonomi Islam yang dia bahas zakat beasiswa. Itu apa-apaan zakat beasiswa? Tidak ada zakat beasiswa. Masa zakat di zakati pula? Ketika usah alamat sarawat, enak. Ya, penerima zakat disuruh pula bayar zakat. Misalnya misalkan dia dapat zakat 85 juta. Atau dia dapat zakat senilai 85 gram emas. Berarti dia keluarkan juga 2,5 persen. Aneh lah itu. Itulah akan ada juga zakat beasiswa. Kadang-kadang ada orang yang menerima beasiswa itu 4 juta sebulan. 4 juta sebulan kali, kita janganlah 4 juta sebulan. Anggap dia dapat zakat 10 juta sebulan. Misalkan dia beasiswa luar negeri. Untuk rumahnya sekian, untuk makannya sekian, 10 juta sebulan. Kali 1 tahun 120 juta. Dari beasiswa ini mesti dikeluarkan zakat sekian. Aneh lah. Ya, masa orang penerima beasiswa keluar? Ada pula zakat hadiah. Saya lihat. Zakat hadiah. Dia dapat hadiah Mercedes-Benz. Masa keluar pula zakat? Ya, tidak ada. Aneh-aneh saja. Ya, itu bukan terobosan muamalah. Pikirkanlah masalah yang seperti tadi. Trading. Masalah jual-beli online. Marketplace yang syari'i. Seperti itu. Bukan masalah zakat ke zakat-zakat. Kita masih ribut saja masalah zakat-zakat. Beras zakat. Duit. Prat. Itu bukan fikir kontemporer. Itu dari dulu sudah diselesaikan oleh ulama kita. Bagi yang mendalami ekonomi ya. Saya tidak begitu mendalami ekonomi. Karena saya kurang mendalami ekonomi. Fikirnya saya insya'Allah ya. Tapi masalah penemuan-penemuan terbaru tentang ekonomi. Kalau konsep dasar permintaan penawaran oke lah. Tapi yang seperti tadi. Trading. Saham. Walaupun kita paham konsep umumnya. Tapi kan konsep-konsep detail. Bagaimana cara kita dapat uang dari uang. Kan memang orang-orang yang mendalami ekonomi yang paham. Nah saya lihat juga di Jakarta ya. Di Jakarta nih. Saya lihat orang-orang yang cepat kaya itu ya dua itu saja. Yang pertama orang yang bermain uang. Asuransi. Kemudian trading. Seperti itu. Itu yang cepat kaya yang satu. Yang kedua mafia. Mafia. Ya. Lagi ke kota besar. Buka usaha kontraktor. Ada permainan di belakang. Itu agar kontraknya yang dipakai. Seperti itu ya. Itu jalan cepat kaya. Yang jujur ada juga. Tapi susah. Susahnya di jujur. Ini saya kena cerita dengan kawan. Yang keluar dari PLN. Dia awalnya kerja PLN. Nyata di PLN itu banyak kebocoran usaha. Gara-gara itu. Pensiunan PLN. Mereka buat perusahaan. Dan memaksa PLN untuk membeli listrik dari perusahaan dia. Jadi PLN ini di Sumatera lah contohnya. Dia buat pemakit listrik tenaga uap. Atau pemakit listrik tenaga diesel. Seperti itu. Dan dia paksa PLN membeli listrik dari perusahaan kecil tersebut. Karena dia pensiunan PLN. Dia tahu birokrasi di atas itu seperti apa. Keluar aturan dari kepala atau direksi PLN. Bahasanya kita harus membeli listrik dari anak perusahaan. Sebelum kita maksimalkan pemakit listrik yang milik PLN. Itu kan contoh-contoh. Bocor-bocor enak. Pokoknya Umat Islam sekarang banyak tertinggal lah. Masalah muamalah. Masalah ekonomi. Gara-gara itu tadi. Gara-gara terlalu saklek. Dan tidak memikirkan hal-hal baru. Seperti tadi ya. Seperti trading forex saham. Kita juga harus melek hal-hal seperti itu. Terima kasih Bu ya. Tapi ada enggak forex syariah? Kalau ada itu kerja mui. Forex syariah. Bikin lah forex syariah. Forex syariah. Main forex sambil dengar pengajian mungkin. Ya maksudnya. Itulah ya. Saya punya kawan soalnya Bu ya. Beliau main forex. Satu bulan dapat 900 juta Bu ya. Tapi enggak bisa ditarik. Kenapa enggak bisa ditarik? Itulah apa namanya. Kemarin ada servernya apa gitu. Di blog apa gimana servernya gitu. Tapi lagi beliau usahakan. Ini gaya ngomong orang semata-mata. Jangan apa kali nanti apa pula ya. Bagaimana hukumnya torek? Dua bulan haji. Kan bayi enggak bisa berniat Bu ya ya. Kan sudah hantu menjawab tuh ya. Enggak bisa berniat. Syarat sahaji ya. Syarat sahaji itu mumayiz setidaknya. Mumayiz. Terangkan dua bulan belum mumayiz. Nah orang mumayiz tapi belum balik naik haji. Hajinya sah tapi belum menggugurkan kewajiban. Beliau ya. Mesti balik dulu baru kewajibannya gugur. Kalau air drop bagaimana Bu ya. Saya belum paham apa itu konsep air drop ya. Apa itu air drop? George Alfino. Can you explain? What is air drop? I don't quite understand. What air drop? Mana nih? Hanya orangnya sudah keluar ya. Saya tidak paham air drop. Eh luqman hakim ya. Ya maaf. Bisa jelaskan maksud majlis akad dalam syarat sah tadi. Majlis akad itu tempat kita melakukan akad ya. Tempat kita melakukan akad jual beli. Ya. Majlis akad itu tempat kita melakukan akad jual beli. Misalkan kita pergi ke kandang kuda. Kemudian kita cari kuda Jerman. Berarti majlis akadnya adalah kandang kuda tadi. Ya kalau tempatnya layak berarti nanti serah terimanya juga dilakukan di kandang kuda tersebut. Ya. Itu namanya majlis akad. Tempat terjadi akad. Itu dapat koin kripto. Walau malam. Kripto kayaknya masih belum ada label halalnya ya. Kripto itu sepertinya belum bisa dikatakan halal. Saya tetap taklit ya kepada lembaga-lembaga muktabar untuk masalah kripto. Karena saya tidak bisa mengkaji secara langsung masalah kripto. Tidak bisa mengkaji. Ya malas mengkaji sebenarnya ya. Capek baca jurnal-jurnal tentang kripto itu sebenarnya. Banyak yang perlu dibaca untuk menjelaskan hukum. Untuk itu saya taklit aja dulu kepada lembaga-lembaga. Yang menyatakan kalau kripto itu belum bisa dikatakan sebagai mata uang muktabar. Sudah. Itu pada kali tentang kripto. Maka hal-hal yang berkaitan dengan kripto. Mau airdrop dan lain sebagainya juga. Belum bisa kita katakan. Legal. Halal. Mungkin legal secara hukum. Tapi belum tentu halal. Dan kita juga harus bedakan ya. Ada halal, ada legal. Ada halal, ada legal. Saya nemu botol tua, botol minuman keras. Itu ada label BPOM-nya. Berarti ini usaha legal. Tapi itu tetap haram. Kawan-kawan. Atau saya juga. Saya kemarin beli HP iPhone di Batam. Dengan harga miring. Dengan harga miring. Itu halal. Itu halal. Jual belinya halal. Tapi ilegal. Makanya apa istilahnya? IP addressnya. Apa istilahnya itu? Itulah. IP boy ya. IMEI. IMEI. Makanya IMEI-nya nggak ini. Tapi aman saja ya. IMEI-nya nggak masalah. IMEI-nya nggak masalah. Pokoknya itulah contoh. Sesuatu yang legal belum tentu halal. Sesuatu yang halal belum tentu legal. Tapi kita hidup dengan dua-duanya ya. Kalau bisa halal dan juga legal. Tapi kalau misalkan terapit kita. Maka lakukan halal. Halal jadikan patokan. Halal ini dijadikan patokan. Yang legal. Yang ilegal boleh dilakukan. Boleh asal nggak ketahuan. Beda dengan yang haram. Yang haram mau ketahuan. Ataupun nggak ketahuan. Itu tetap haram. Tapi kalau yang legal-ilegal ini. Asal nggak ketahuan. Contohnya. Nyebrang tidak di zebra cross. Itu boleh asal nggak ketahuan. Atau nyerobot lampu merah. Itu boleh asal nggak ketahuan. Naik motor. Nak pakai helm. Boleh asal nggak ketahuan. Ini di sini nggak ada polisi kan? Ya Alhamdulillah ya. Itulah perangkali kejian kita. Bagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi para masyik. Terutama untuk kami pribadi. Yang menyampaikan. Apa nih? Ilegal namun halal. Kebanyakan contohnya rokok. Astagfirullahalazim. Siapa bilang rokok? Rokok itu haram dimakan ya. Kita tutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup ya para masyik ya. Nanti rekamannya kita kirim di grup.